Tahun lalu kan juga ada kecelakaan di medan pesawat Hercules C-130, artinya ini sudah dua kali dalam dua tahun berturut-turut dan sudah lima kali sejak tahun 1985 sampai sekarang. Artinya dari TNI AU sendiri, ke depannya akan mengantisipasinya seperti apa? Apakah memang pesawat ini kan pesawat hibah, Pak, kabarnya? Nah ini kemudian ke depannya ini akan seperti apa? Apakah tidak akan menggunakan lagi atau memang akan lebih diantisipasi ke depannya bagaimana, Pak? Ya, sekali lagi setiap ada kecelakaan, setiap ada kejadian, itu akan ada investigasi. Kemudian pada ujungnya investigasi kita akan rapatkan, kebetulan saya sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, kapasitas saya adalah sebagai Ketua Dewan Keselamatan Terbang dan Kerja di Angkatan Udara. Ketika evaluasi diadakan, disitulah kita berikan rekomendasi. Saya katakan tadi bahwa kecelakaan itu berhubungan dengan lima faktor, yang baik bisa berhubungan langsung dan tidak. Yang saya tembakan tadi, manusia, material, media, misi, dan manajemen. Berbicara manusia bukan berarti itu hanya pilot, bukan berarti itu hanya penerbang, bukan berarti itu hanya navigator. Navigator, manusia bisa penerbang, navigator, teknisi, dokter, bahkan manusia yang ada di bawah, baik itu tadi controller dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah material. Disitu akan dianalisa bagaimana material dalam hal ini adalah mesin kita, pesawat kita ketika dia akan melaksanakan misi. Apa dia sudah siap, apa dia sudah melalui prosedur pemeliharaan yang betul atau tidak. Dan itu semua dilalui. Yang ketiga adalah media, termasuk media adalah cuaca. Penerbang akan selalu terima, menerima data cuaca sebelum dia melaksanakan penerbangan. Disitulah dia akan memutuskan saya akan lanjut dengan cuaca yang begini atau tidak. Mestinya, mestinya, kalau dia tahu cuaca buruk atau kurang bagus, ada pertimbangan. Pertimbangan yang disesuaikan dengan kemampuan dia. Yang ketiga, yang keempat adalah misi. Ketika dia akan melaksanakan misi, dia harus bertanya pada dirinya, kapan saya terakhir melaksanakan misi ini. Kalau dia tidak yakin, dia harus mengajukan keberatan kepada atas saya. Mohon maaf komandan, bahwa saya sekian lama belum pernah misi ke sana. Belum pernah, sekian lama saya sudah tidak melaksanakan misi ini. Mohon saya diganti saja. Atau mohon saya didampingi yang lebih senior, yang baru, atau yang current dalam melaksanakan misi ini. Kemudian, yang kelima adalah manajemen. Manajemen ini adalah inti dari semua. Di dalam manusia ada manajemennya, di dalam tadi material atau masinya ada manajemen, di media juga begitu. Kemudian, misi itu yang akan dianalisa atau yang akan didiskusikan pada saat diinvestigasi. Jadi, belum ada keputusan bahwa kapan kita menggunakan lagi, itu tidak akan secepat itu. Namun, demikian, sementara ini, tadi disampaikan oleh Pak Staf, barangkali yang ada monitor di TV One, ada di Kompas, segala tadi. Sementara, ini akan dihentikan dulu kegiatan penerbangan ke Wamena, kemudian penerbangan yang sifatnya tadi, apa, Penaikan kualifikasi dari co-pilot ke kapten ditunda dulu, evaluasi sampai ini selesai, baru akan diambil keputusan. Begitu. Maksudnya, pesawatnya hibah, Pak? Bukan. Pesawat 1334 ini adalah bagian dari pesawat yang kita beli. Memang. Yang hibah adalah pesawat sebelumnya. Pak, ini kan pesawatnya dibeli selama dari Australia, Pak. Betul. Australia mengoperasikan ini sejak tahun, kalau tidak tahun 80-an, jadi sebetulnya relatif baru. Sekali lagi, bahwa pesawat itu selalu mengalami upgrade, selalu mengalami apa namanya, perbaikan. Dan sebelum pesawat ini pun dikirimkan ke kita, itu di sana sudah ada perbaikan dulu. Perbaikan engine, kemudian penguatan airframe, segala macam. Jadi, secara kelaikan pesawat ini live, terbang. Pemirsa selain masalah pengalihan anggaran, salah satu kebijakan PLT Gubernur DKI yang disorot publik adalah terkait penundaan lelang 14 proyek senilai 4,3 triliun rupiah. Apa sebetulnya yang terjadi di balik penundaan lelang proyek-proyek tersebut? Kita simak lanjutan wawancara khusus reporter Cikal Multazam bersama juru kamera Syed Kutub dan Irham Andri dengan PLT Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono. Saya ke sesuatu yang Bapak rubah lagi nih. Bapak merubah kebijakan 14 proyek lelang prioritas. Ini, kalau sempat saya baca informasi dari media begitu ya, Bapak mempertimbangkan tentang psikologis politik. Kemudian juga mempertimbangkan hubungan juga dengan DPRD. Sementara Pak Ahok waktu itu mempertimbangkannya adalah ini prioritas, ini harus cepat, ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Apa pertimbangan Bapak yang akhirnya memutuskan bahwa ini harus ditunda dulu seperti itu? Ya, kita ini pemerintahan. Pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan nasional. Maka harus tunduk pada hukum-hukum nasional. Pemerintahan harus jalankan dengan regulasi. Jangan menabrak regulasi. Boleh kita cepat, tapi tetap dalam koridor aturan. Nah, kemarin yang terjadi, 14 proyek ini dilelang dalam situasi pemerintah dan DPRD. Itu belum ada kesepakatan mengenai kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon sementara. Artinya apa? Lokasi belum jelas, anggaran belum disepakati, program belum disepakati, kok sudah dilelang? Itu pertanyaan pertama. Sepakati dua-duanya. Pada pemerintahan itu ada dua unsur, eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, maka lelang-lelang harus dilakukan setelah penanah tanganan MOU kuah PPAS dengan Dewan. Ya, karena APBD itu milik berdua, eksekutif dan legislatif. Saya tunda sebenarnya, saya tunda semua lelang, nilai 4,3 triliun. Dan saya komunikasi dengan Pak Ahok, sebagai gubernur pertahanan, alasan saya. Karena Anda belum menangani MOU APBD 2017. Beliau menjawab, ya sudah. Tapi rupanya beliau sadar setelah di cross-check, yang ditandatangani MOU itu bukan APBD 2017, WAPPAS 2017, tapi yang ditandatangani adalah APBD perubahan 2016. Tapi kiranya beliau itu adalah 2017. Dengan demikian beliau mengatakan kalau begitu Pak PLT yang benar. Jadi gitu posisinya, sudah tidak benar, benar. Ini benar-benar Pak Ahok menyampaikan langsung? Paso ini mengklarifikasi dan di situ... Dialog. Dialog langsung. Akhirnya benar mengatakan, benar. Jadi kelupaan, bahwa MOU yang ditandatangani dikira itu KUAPPAS 2017. Ternyata adalah APBD perubahan 2016. Jadi memang ini belum dilakukan penatanganannya. Yang menyampaikan ke sidang, Pak Ripurna pun saya. Yang ditandatangani KUAPPAS juga saya. Jadi yang ditandatangani dia itu adalah tahun sebelumnya. Artinya anggaran perubahan 2016. Dengan demikian persoalan menjadi clear. Clear, sudah. Sudah clear. Sudah satu paham ya ini antara Pak Ahok. Bukan satu paham. Mereka juga mengatakan, sudah mengatakan Pak PLT Gubernur yang benar. Karena posisi informasinya mereka yang diapurlih salah. Dan lewat crosscheck statnya pun juga mengatakan ya seperti itu. Cuma ada hal yang beliau pegang, boleh percepatan lelang dini. Lelang dini itu boleh dilakukan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan. Jadi kalau proyeknya 2017, boleh dilakukan 2016. Namun ada batasnya. Batasnya adalah setelah kebijakan umum kesepakat tetangkan Dewan itu dilakukan. Setidaknya itu ya alasan utamanya. Karena itu yang saya lakukan, supaya tidak memenjara situasi atau kemudian merugikan semua pihak yang perlu kita percepat kuap PPS-nya. Sehingga kebijakan umum kesepakat tetangkan Dewan itu yang kita percepat. Sehingga selisih saya membatalkan ini, menunda proyek lelang ini dengan kuap PPS tidak lama. Cuma dua minggu langsung kita percepat yang harusnya bulan berikutnya. DPR kena baik hubungan kita dengan eksekutif sekarang. Melihat beberapa keputusan yang diambil oleh Pak Soni, kemudian kebijakan yang diambil oleh Pak Soni. Kemudian juga saya membaca beberapa informasi. Saya masih kepo nih Pak, tentang kewenangan antara pelaksana tugas dan kepala daerah definitif. Apakah sebetulnya PLT ini memiliki kewenangan yang sama dengan definitif? Ataukah sebetulnya terbatas, tidak sebanyak atau sekomplit dari definitif? Sebenarnya harus dipahami dulu, gubernur itu ada tiga kualifikasinya. Gubernur definitif, lalu gubernur pejabat gubernur. Pejabat gubernur ini kalau ketika kosong. Jadi misalkan periode akhir masa jabatan selesai, kemudian diganti oleh orang lain, orang lain belum masuk nih. Tengah-tengah inilah namanya penjabat gubernur, ketika saya di Sulawesi Utara. Dan kewenangannya sama prinsipnya ya. Kemudian terakhir pelaksana tugas gubernur. Ketika dua gubernur di tengah-tengah periode, dia cuti, lah kita masuk pelaksana tugas. Kewenangannya sama, bedanya cuma satu. Ketika melakukan kebijakan, menantangkan ini perda, itu harus izin tertulis Menteri Dalam Negeri. Termasuk karena PLT pada saat bulan-bulan APBD, tugas kita bulan-bulan APBD yang ada dengan APBD. Dan OPD, Organisi Perangkat Daerah. Tapi kalau tugas kita dari bulan Juni, kita nggak ngomong APBD. Ini tergantung pada bulan di mana PLT ditugaskan. Dan itu diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74-2016. Baik, Pak Soni, ini terakhir. Singkat saja. Masuki pilkanda 2017 di Jakarta. Apa harapan Bapak terhadap nantinya, pada ketiga calon ini yang nantinya akan terpilih? Simpel saja, Pak. Simpel saja, bahwa apapun yang dilakukan oleh Kepala Daerah, mohon semua kepentingan di Jakarta itu, yang dinamikannya sangat-sangat mobile ya, tidak dinamis, itu bisa diminik dengan baik. Rangkulah semua stakeholder yang ada, bahkan termasuk bekas lawan-lawan politik. Karena bahagiannya, persaingan dalam pilkanda itu adalah pertemanan dalam membangun demokrasi di Jakarta. Baik, terima kasih, Pak Soni, atas waktunya. Ya, terima kasih. Saya selalu. Baik, itu tadi beberapa klarifikasi yang disampaikan oleh pelaksanaan tugas Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono. Dan tentunya, di sini komunikasi sudah dilakukan oleh kedua belah pihak, tadi juga disampaikan oleh Soni Sumarsono. Dan tentunya, Anda sebagai masyarakat benar-benar harus bisa menelaah segala informasi dan juga harus bisa menelaah kembali dan mempelajari agar nantinya pilkanda ini benar-benar bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga tentunya, beberapa informasi dapat mencerdaskan Anda. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Soni Sumarsono, yang tentunya bisa menambah informasi kepada Anda. Cikal Mutazam, Syed Kutub, Irham Andri, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, inilah headline news pukul 1 waktu Indonesia Barat. 4.200 lebih rumah warga di Tuban, Jawa Timur, masih terendam banjir luapan sungai Bengawan Solo. Banjir sudah melanda Tuban selama sepekan berterakhir. Pantauan tim Metro TV dari atas perbukitan Kapur di sisi utara aliran Bengawan Solo menunjukkan luasnya banjir. Selama sepekan terakhir, banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo masih merendam 34 desa dari 5 kecamatan di Tuban. Ketinggian air mencapai rata-rata 1 hingga 2 meter. Empat desa di antaranya terisolasi dengan 14.500 lebih jiwa terdampak. Namun demikian, hampir sebagian besar warga masih enggan mengungsi. Sejumlah petugas melakukan patroli keliling menggunakan perahu untuk menjaga keamanan dan menawarkan perahu untuk beraktifitas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Tuban mencatat banjir tahun ini adalah yang terparah dalam 5 tahun terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan KPK yang telah menginformasikan mengenai kejadian operasi tangkap tangan terhadap salah satu staf di Direkturat Jenderal Pajak. Tentunya saya sangat kecewa terhadap tindakan dari aparat pajak. Terutama pada saat kami semuanya sedang di dalam proses untuk membangun kembali kepercayaan wajib pajak melalui suatu program teks amnesti yang ini menggambarkan dibutuhkannya kepercayaan dua belah pihak yaitu dari wajib pajak dan juga dari aparat pajak. Tindakan yang dilakukan oleh Oknum HS dari Direkturat Jenderal Pajak mencerminkan suatu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, integritas, dan kejujuran yang selama ini merupakan nilai-nilai yang dianud oleh Kementerian Keuangan dan Direkturat Jenderal Pajak. Jadi ini merupakan suatu tindakan yang mencederai nilai-nilai dan tentu juga mencederai kepercayaan dari koleganya yang lain. Seperti dikatakan oleh pimpinan KPK, bagus, bahwa sebagian besar dari jajaran Direkturat Jenderal Pajak adalah para aparat yang punya komitmen tinggi untuk membangun institusi pajak menjadi institusi yang bisa dipercaya oleh publik untuk mengumpulkan kewajiban pajak-kecewakan bagi seluruh jajaran Direkturat Jenderal Pajak dan tentu bagi pimpinan di Kementerian Keuangan termasuk saya sendiri secara pribadi yang sangat kecewa. Kami, Kementerian Keuangan, saya sendiri akan terus mendukung langkah KPK untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Kasus ini sudah masuk di dalam proses penegakan hukum dan oleh karena itu Kementerian Keuangan akan berkomitmen membuka akses yang seluas-luasnya bagi KPK untuk mendalami kasus ini. Karena saya sangat menginginkan bahwa momentum ini akan menjadi salah satu trigger atau pemicu yang kredibel bagi pembersihan dan perbaikan Direkturat Jenderal Pajak. Kalau kami selama ini berkomunikasi bahwa melalui teks amnesti dan reformasi kami ingin membangun kepercayaan publik maka kami menganggap bahwa hikmah dari OTT ini adalah suatu upaya yang jauh lebih sistematis dan kredibel untuk membangun Direkturat Jenderal Pajak yang bersih dari korupsi dan memiliki nilai integritas yang baik. Kami juga akan bekerjasama dengan KPK untuk mengintensifkan berbagai upaya pencegahan korupsi dan memperbaiki sistem tidak hanya di Direkturat Jenderal Pajak, tadi di Kementerian Keuangan Keseluruhan. Kami menganggap bahwa Kementerian Keuangan merupakan lembaga yang sangat penting, sangat strategis yang memiliki amanah untuk mengelola keuangan negara secara bersih dan kredibel. Dan itu tidak mungkin dilakukan secara sendiri tanpa ada bantuan dan dukungan dari institusi yang kredibel seperti KPK. Sehingga saya sangat menyambut dan meminta untuk KPK membantu kami. Sehubungan dengan reformasi di Direkturat Jenderal Pajak yang telah saya sampaikan beberapa saat ini, maka saya akan segera membentuk dan mengumumkan tim reformasi di Direkturat Jenderal Pajak. Yang tidak hanya menyangkut masalah korupsi, tapi menyangkut ada lima hal yang sangat strategis. Yang tentu yang pertama adalah masalah SDM dan Code of Conduct, yang ini menyangkut masalah integriti, pembersihan terhadap aspek-aspek korupsi, tapi lebih kepada juga perbaikan skill, kompeten, dan profesionalisme. Yang kedua adalah menyangkut masalah informasi, information system, dan database. Karena ini akan sangat membantu kami untuk mengidentifikasikan kewajiban dari wajib pajak secara objektif, dan mengurangi interaksi dari aparat pajak secara tidak perlu, yang kemudian bisa menimbulkan berbagai transaksi seperti yang terjadi pada OTT ini. Yang ketiga, kami perlu dan memandang penting untuk memperbaiki bisnis proses. Selamat malam Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Polda Petrojaya telah menetapkan Buniyani sebagai tersangka terkait tugas pencemaran nama baik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita simak langsung. Mendengarkan keterangan pers dari Kabupaten Humas, Polda Petrojaya, kompes Pol Awis Setiodo. Rumawis 10, 2016, PMJ, di Ras Krimsus pada tanggal 7 Oktober 2016. Kita ketahui bersama bahwasannya LB tersebut, pelapornya adalah Andi Windo Wahidin SHMH. Kasusnya tentang pencemaran nama baik dan penghasutan atau sara. Ada pun untuk identitas terlapor, yaitu nama BY, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lombok Timur, 16 Mei 1969, pekerjaan dosen agama Islam, keluar negara Indonesia, alamat Kali Baru Permai Blok B2 nomor 15 RT 002 007, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Hasil dari proses penyidikan selama ini yang telah dilakukan oleh Subdit Cybercrime, Polda Petrojaya, sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian saksi ahli, sampai dengan hari ini kita telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor Tadi pagi, sekitar jam berapa tadi Pak Robert itu? Jam 11 ya? Kita panggil jam 10, jam 11 hadir sebagai saksi, dan tadi sampai dengan pukul sekitar 19.30 ya? Selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Namun demikian, dengan hasil pemeriksaan, hasil konstruksi hukum, pengumpulan alat-alat bukti dari penyidik pada kesempatan malam hari ini, sekitar pukul 20.00, dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan saudara BI kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahwasannya yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan sara yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan... Kita beralih ke informasi penyidik Polda Metro Jaya yang memanggil sejumlah saksi untuk mendalami kasus penghadangan kampanye yang terjadi pada pasangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta, Basuki Cahapurnama dan Jarod Saiful Hidayat di kawasan Kembangan Utara. Cawagup petahana Jarod Saiful Hidayat menjadi salah satu saksi yang hadir untuk memberikan keterangan. Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Aftian Siswoyo, langsung dari Mapolda Metro Jaya di Jakarta untuk informasi selengkapnya. Aftian, apa saja keterangan yang disampaikan Jarod Saiful Hidayat sebagai saksi kepada penyidik Polda Metro Jaya? Rokat, hari ini Jarod Saiful Hidayat tiba di Mapolda Metro Jaya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Jarod sempat memberikan beberapa keterangan kepada awak media bahwa terkait kehadirannya hari ini adalah berkapasitas sebagai saksi terkait kasus penghadangan ketika melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara. Dan di sini Jarod juga akan memberikan penjelasan serta klarifikasi atas tindak pidana pilkada yang dialami. Kemudian Jarod juga menjelaskan bahwa banyak sekali yang melakukan penghadangan ketika melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara baik ketika Jarod berada di lapangan ataupun ketika melakukan sholat asar di masjid. Dan dalam minggu ini pihak kepolisian akan melesaikan berkas perkara dan diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk proses tindak lanjut. Dan selain Jarod, hari ini juga dihadirkan 11 orang saksi lainnya untuk memberikan keterangan. Dan hingga saat ini memang pihak kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam kasus penghadangan yang dilakukan oleh salah satu warga berinisial NS yang disebut sebagai komandan lapangan. Dan tadi setelah kehadiran Jarod, tadi juga hadir dalam pemanggilan hari ini adalah Ketua DPRD DKI Jakarta, Presetio Edy. Dan di sini Presetio Edy mengatakan bahwa mengetahui terkait permasalahan ini yaitu permasalahan penghadangan ketika melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara. Presetio Edy juga meskipun tidak mengikuti kampanye di kawasan Kembangan Utara namun sebagai Ketua Tim hari ini datang berkapasitas sebagai saksi. Dan Presetio Edy juga menjelaskan bahwa ada beberapa bukti yang dibawa termasuk yaitu bukti video dan juga beberapa bukti foto. Dan berikut merupakan pernyataan selengkapnya dari Jarod Saiful Hidayat. Terlapornya hanya NS saja yang di Kembangan itu atau ada yang lain? Saya tidak anu ya, tapi kemungkinan itu kan ada banyak yang menghadang ya. Baik menghadang pada saat di lapangan maupun pada saat saya sudah ke tempatnya Pak Haji Saman dan menulikan ibadah sholat asal. Pak KDK tidak menyebut ada keterlibatan soko politik di balik pengadangan itu siapa sebenarnya Pak? Saya tidak mengerti, tanyakan pada penyidik nanti ya. Tugasnya PANBAS, tugasnya polisi untuk bisa menyidik. Robert. Terima kasih Aftian Siswo ya atas informasi Anda. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang seolah lamban memproses aksi-aksi penghadang kampanye. Peneliti Divisi Hukum Perludem, Fadli Ramadhani menilai Bawaslu dan polisi harus menindak tegas pelaku yang mengganggu hak konstitusional Paslon untuk memberikan efek cerah. Kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta, Basuki Cahepurnama dan Jarod Saiful Hidayat sempat berulang kali mendapatkan gangguan dari sekelompok masa. Tercatat telah lebih dari lima kali pasangan Ahok Jarod dihadang sejak masa kampanye digelar pada 28 Oktober lalu. Calon wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat sempat mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang dianggap lamban memproses aksi-aksi penghadang yang dikerima pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 ini. Kutanyakan kepada Bawaslu, makanya tadi Panwas kan ikut ya? Panwas Jamin ini ada belakang ya. Aku bilang, harusnya, aku kan pernah juga dicolak di sini. Pernah nggak ditolak? Pernah. Di kali baru, kenapa nggak langsung diproses? Saksinya banyak, buktinya ada, orangnya kelihatan. Ya nggak? Saya ajak ngomong, bukan warga situ. Dia warga RW7, kami ketemu RW1. Ya nggak? Nanti itu dong. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, membantah abai memproses laporan pelanggaran pemilu. Ia mengaku Bawaslu telah memproses seluruh laporan yang dilayangkan tim bekampanye Ahok Jaro. Dari empat laporan, hanya satu yang memenuhi unsur pidana. Ada satu laporan yang disampaikan oleh tim pasangan calon nomor urut dua, itu yang memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Dan itu sudah kita tindak lanjuti. Atau kita rekomendasikan kepada pihak kepolisian. Jadi kewenangannya itu sudah ada kepada mereka. Peneliti Divisi Hukum Perludem, Fadli Ramadhani menilai penolakan kampanye paslon yang terjadi di DKI sudah masuk dalam pelanggaran serius. Karena itu, ia meminta Bawaslu dan polisi segera bertindak. Penolakan ini, atau bukan penolakan sebetulnya, tapi mengganggu tahapan kampanye ini mesti ditindak secara hukum. Nah makanya pembelajaran penindakan secara hukum itu nanti akan memberikan efek jerah kepada orang yang akan melakukan atau orang yang masih melakukan. Nah makanya menurut saya ini tidak bisa dibiarkan. Kalau ini dibiarkan dan tidak ditindak secara tegas, ini bisa menjadi presiden bagi daerah lain. yang melangsungkan pilkada di seratus daerah yang lain. Kegiatan kampanye adalah hak setiap pasangan calon kepala daerah yang dilindungi oleh undang-undang. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan tidak hanya akan menjadi presiden buruk bagi pelaksanaan demokrasi, tetapi juga penegakan hukum di Indonesia. Apalagi ada ancaman pidana bagi para pelaku. Tim Diputan, Metro TV Penyakcara dilakukan warga untuk mendukung pasangan calon gubernur DKI Jakarta dalam memenangkan pilkada DKI 2017 mendatang. Ya salah satunya dengan penggalangan dana kampanye rakyat yang digagas oleh kaum ibu-ibu sebagai simpatisan pasangan nomor 2 Ahok Jarot. Dalam rangka mendukung pasangan petahana Ahok Jarot, kelompok ibu-ibu Arisan di RW12 Pejagalan Pejaringan Jakarta Utara menggalang dana kampanye rakyat. Meski sederhana, sejumlah ibu mengaku sukarela menyumbangkan uang mereka terhadap perjuangan Ahok Jarot. Komunitas ibu-ibu Arisan merasa bahwa pasangan Ahok Jarot telah memberikan bukti dalam pembangunan ibu kota Jakarta termasuk diantaranya sejumlah program kerja yang telah dirasakan kaum perempuan. Memang kita mengumpulkan dana ini tuh nanti untuk dari kita, untuk kita juga. Tergerak, ibu-ibu yang tergerak karena sumbangan itu karena kita merasa menginginkan punya pemimpin yang jujur dan anti korupsi. Karena mereka, karena bapak-bapak itu yang telah memberikan kita ke anak-anak kita, sekolah, dan kita lingkungan juga bersih semuanya. Adanya inisiatif warga dalam penggalangan dana kampanye rakyat disambut baik oleh tim relawan kampanye rakyat Ahok Jarot. Tim relawan mengaku terharu atas kepedulian warga untuk mendukung perjuangan pasangan Ahok Jarot. Oke, jadi dari ibu-ibu Arisan di sini, mereka biasa sebulan sekali memang melakukan Arisan dan pada Arisan di bulan ini mereka mengundang kita dari tim penggalangan dana untuk bersama-sama melakukan kampanye rakyat untuk mendukung Basuki Jarot sebagai pasangan calon pemberdo dan wakil-wakilnya. Jadi ibu-ibu yang Arisan tadi agak bingung mau ikut berpartisipasi dalam kampanye rakyat, tapi caranya gimana? Jadi kemarin para wakilan ibu RT-nya datang ke rumah lembang. Para ibu berharap agar hasil dana yang dikumpulkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk pemenangan pasangan Ahok Jarot pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Rian, Metro TV. Nisha bagaimana keberlangsungan acara di sana? Marvin saat ini digelar acara Parade Bineka Tunggal Ika di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat dan saat ini ratusan warga masyarakat berkumpul di sini saat ini sedang digelar berdoa dari lintas agama, dari umat lintas agama. Mereka ini berdoa untuk kelancaran acara Parade Bineka Tunggal Ika dan juga untuk kebinekaan di Indonesia yang kemarin sempat terpecah. Tadi kami sempat berinjang dengan beberapa warga yang ada di sini mereka mengikuti acara ini dengan tujuan agar bisa menjadi bagian dari untuk merawat kebinekaan di sini. Dan menariknya juga nanti mereka akan berjalan titiknya dari sini, dari kawasan Patung Kuda untuk menuju ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan nanti di sepanjang perjalanan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia mereka akan menampilkan pertunjukan, berbagai pertunjukan dari atau yang ada di Indonesia seperti ada Reokonorogo, kemudian ada Ondel-Ondel, ada Debus dan juga ada Barongsai. Dan yang menarik juga mereka ada di sini adalah diminta oleh penggagas acara ini untuk menggunakan pakaian adat dari seluruh Indonesia. Dan bagi mereka yang tidak memakai pakaian adat bisa menggunakan kaos bernuansa merah putih. Dan selain itu nantinya juga mereka berada di sini untuk bersama-sama atau pesan yang ingin disampaikan adalah untuk memberitahu masyarakat bahwa perbedaan ataupun keberagaman yang ada di Indonesia inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi kaya, Indonesia menjadi satu. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari penggagas Parada Bineka Tunggal Ika. Kita ingin merayakan kembali yang namanya kebinekaan di negeri ini. Kita ingat bahwa konstitusi kita itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya itu sangat menempatkan kebinekaan, keberagaman bangsa ini sebagai salah satu faktor pemersatu bangsa ini. Dengan format yang sangat cair, bikin happy, semua bisa terlibat. Kita akan melihat bagaimana beragamnya kebudayaan, tradisi, agama negeri ini. Marvin dan sesaat lagi ratusan peserta Parada Bineka Tunggal Ika ini akan berjalan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia dan nanti kita akan bertemu lagi di Bundaran Hotel Indonesia untuk menyaksikan seperti apa perjalanan mereka dari patung kuda Monas, Jakarta Pusat. Sementara demikian Marvin kembalikan dari studio. Selamat siang, Pemirsa Inilah Headland News. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, 15 nelayan dinyatakan hilang akibat kapal berbendara Thailand dan kapal nelayan tabrakan di perairan Tuban, Jawa Timur. Berdasarkan informasi petugas Pelabuhan Berondong Lamongan, tabrakan terjadi pada pukul 4 dini hari tadi saat kapal berbendara Thailand, KM Tyson, sempat membawa tapioca dari Thailand, tujuan Surabaya bertabrakan dengan KM Mulia Sejati. Dan untuk mengetahui bagaimana upaya pencarian 15 nelayan yang hilang, saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Misngadi, Syah Bandar Pelabuhan Berondong Lamongan, Jawa Timur. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, bagaimanakah upaya atau bagaimanakah kronologis peristiwa ini, Pak? Siap, kronologis kejadian ini saat di pagi, sekitar pukul 4 pagi. Itu kapal nelayan Mulia Sejati ditabrak KMV Tyson 4. Ya. Di posisi kurang lebih 17 mil dari pelabuhan berondong gitu, Pak. Ya. Bagaimanakah upaya pencarian saat ini, Pak? Untuk posisi sekarang, sudah harap evakuasi terhadap 12 orang yang selamat. Untuk yang 15 masih belum diketahui nasibnya. Jadi ini yang 12 untuk dievakuasi ke Pelabuhan Lamongan Sorbes untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut gitu, Pak. Jadi masih 15 orang masih dicari ya, Pak Misngadi, ya? Siap, ini Basarnas beserta tim lainnya menyisir para korban tersebut untuk mencari keberadaan mereka gitu, Pak. Baik, Pak Misngadi, dari 15 orang yang masih dicari, apakah warga negara mereka semua, warga negara Indonesia, Pak? Oh, yang dicari ini warga negara kita, Pak. Baik. Nelayan dari Juwana, Jawa Tengah gitu, Pak. Ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Misngadi telah memberikan informasi kepada kami. Selamat malam, Pemirsa Aksi Teror terhadap kandidat Kepala Daerah kembali terjadi di Provinsi Aceh. Kali ini penembakan terjadi di rumah calon gubernur Aceh, Tarmizi Karim, oleh orang tidak dikenal. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan Dazen Frila, langsung dari Banda Aceh. Dazen, bagaimana kronologi penembakan rumah Tarmizi Karim? Ya, Rory, dari informasi yang kami peroleh, aksi penembakan ini terjadi pada Rabu malam, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kediaman salah satu calon gubernur Aceh bernomor urut 1, Tarmizi Karim. Yaitu tepatnya terletak di Jalan Todak Gampong, Bandar Baru, Dusun Piranha, Kejabatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan menurut keterangan saksi mata, yaitu Fahri, anak dari Tarmizi Karim sendiri, mendengar suara letusan setelah sempat melihat seorang sosok yang melintas di luar pagar kediamannya dengan menggunakan satu unit sepeda motor. Fahri sendiri tidak mengetahui bahwa suara tersebut adalah suara letusan senjata api, dan ia baru mengetahui aksi ini adalah aksi teror atau penembakan setelah diberitahu pihak Pantub atau pengamanan tertutup Tarmizi Karim bahwa terdapat lubang bekas tembakan di pagar rumahnya yang juga terpantul pada pagar garasi. Sementara selongsong peluru juga telah ditemukan di dalam areal rumah, dan insiden ini terjadi ketika Tarmizi dan keluarga sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Ece Timur menuju kota Banda Aceh. Hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat mengungkap motif ataupun pelaku di balik penembakan ini, dan saat ini masih melakukan pemeriksaan karena pihak Tarmizi Karim sendiri baru menyampaikan laporan kasus ini pada sore hari tadi, Rory. Sementara olah TKP akan segera dilakukan dalam waktu dekat, dan menanggapi insiden ini, Tarmizi Karim sendiri yang maju dalam Pilgup Aceh melalui jalur independen mengatakan aksi penembakan ini merupakan bentuk teror yang telah mengganggu kedamaian Pilgada, namun pihaknya tetap menghimbau kepada seluruh tim sukses dan para pendukung untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh kejadian ini. Berikut kita dengarkan salah satu petikan wawancara kami dengan calon Gubernur Aceh, Tarmizi Karim. Sebetulnya, seperti tadi, kita sudah kumpul juga dengan sebetulnya kita tim sukses di dalam bergada ini. Saya memintakan kepada mereka agar sabar tenang oleh karena ini sudah ditangani oleh polisi dengan bagus sekali, sejak awal tadi bagi. Dan sebetulnya ini kan pertentangan dengan semangat bergada damai. Itu yang baru beberapa persingguh yang lalu kita sudah kumpul di Bapak Polda, di bawah koordinasi Bapak Polda dan pengarahan Bapak Gubernur yang semangat kita kan spirit kedamaian. Tapi kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, maka itu akan bertolak-belakang sekali dengan semangat dekada yang yang damai, aman, sedahtera. Untuk sementara ini begini yang dapat kami sampaikan dari Banda Aceh kembali ke Anda, Rory di studio. Pemirsa, kita bergabung dengan Stella Nau dari Istana Merdeka. Stella? Stella, ini adalah pertemuan yang kedua antara kedua tokoh dalam bulan terakhir ini. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh kedua tokoh ini yang pernah menjadi rival dalam Pilpres 2014 lalu? Menarik sekali satu hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo tadi saat bertemu santai ya, mereka ngobrol di depan Istana Merdeka. Satu hal yang ingin ditekankan adalah bagaimana dalam menjaga perdamaian dan juga kesatuan NKRI ini itu tidak hanya saja Presiden yang bisa berperan, tetapi juga semua tokoh bangsa juga bisa ikut turut memerankan peran penting untuk menekankan kepada masyarakat Indonesia bahwa NKRI adalah harga mati. Dan ini kalau kita ambil istilah uniknya ya, tadi sempat disinggung juga oleh Prabowo adalah ini adalah kunjungan nasi goreng berbalas ikan bakar. Artinya kemarin pada akhir Oktober ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Hambalang itu disediakan nasi goreng, namun ketika Ketua Umum Gerindra Prabowo hadir di sana kali ini dihadirkan ikan bakar. Seperti itulah suasana hangat dan juga akrab yang digambarkan oleh mantan rival antara Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum Gerindra Prabowo. Selain itu juga tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sayang sekali kalau hanya perbedaan politik, kalau hanya perbedaan pandangan dalam sebuah tatanan menjalankan pemerintahan itu menjadi pengganggu dan kemudian merugikan masyarakat menjadi halangan bagi kita untuk membangun bangsa Indonesia. Karena kalau kita lihat pada tanggal demo 4 November kemarin sebenarnya safari-safari politik seperti ini itu sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tidak hanya kepada partai tapi juga di kalangan pemuka agama dan juga banyak diskusi-diskusi yang juga sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun menarik kita ikuti langsung bagaimana pernyataan Presiden ini untuk menekankan bahwa NKRI adalah harga mati berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Dan saya dengan Pak Prabowo juga berkomitmen untuk bersama-sama menjaga Indonesia yang majemuk ini. dan kita tidak menginginkan kita tercablah gara-gara perbedaan politik. Tidak, karena sangat mahal harganya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Prita kami juga menanyakan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo apakah memang masih perlu jika masyarakat yang tidak setuju dengan pengurusan atau proses hukum Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama ini turun ke jalan lagi. Karena banyak sekali informasi yang berkembang di sosial media itu tanggal 25 November akan ada aksi susulan. Di sini Prabowo menekankan sebagai salah satunya juga toko bangsa adalah kita harus mempercayakan proses hukum yang sudah berjalan. Karena memang sejak sebelum tanggal 4 November sebenarnya proses hukum terhadap Basuki Cahaya Purnama itu sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi ketika kemarin sudah digelar perkaranya sudah jelas status hukumnya tentunya kita harus menunggu lebih lanjut apakah kepolisian akan bekerja secara profesional atau tidak itu yang harus diawasi. Sehingga tidak perlu lagi ada aksi turun ke jalan yang kemudian berujung gaduh ataupun ricuh. Seperti apa pernyataannya? Kita ikuti langsung pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo. Tidak akan malu-malu dan segera saya akan selalu menganjurkan kesejukan. Jadi enggak, bukan menghadapi 25 Pak. Setiap saat saya akan menganjurkan selalu untuk kita tidak usah gaduh, jangan godoan, jangan tegang. Kesimpulan yang disampaikan oleh pertemuan Presiden Jokowi Dodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo hari ini adalah satu perita. Artinya negara kita adalah negara demokrasi. Siapapun yang turun ke jalan, siapapun yang menyuarakan pendapatnya harus dihormati. Tetapi tetap yang harus dijalankan untuk menyelesaikan semua permasalahan ini adalah hukum. Perita.